Intro Tindihan dalam bahasa ilmiah disebut juga sebagai sleep paralysis Tindihan adalah saat tribunals merasakan tak bisa bergerak baik saat awal tidur maupun saat hendak bangun Dalam penjelasan secara ilmiah, tindihan merupakan kejadian di mana indera dan kesadaran manusia masih utuh Tetapi orang tersebut merasa seolah ada tekanan pada tubuh atau seolah tersedak Beberapa disertai dengan halusinasi dan ketakutan yang intens Biasanya dibarengi dengan hypnagogik atau halusinasi visual, auditory, dan sensorik Dikutip oleh Kompas.com dari Medical News Today Sleep paralysis tidak bisa membunuh seseorang, tetapi mengakibatkan kecemasan Tindihan juga bisa terjadi bersamaan dengan gangguan tidur lainnya Biasanya sleep paralysis dialami oleh remaja pada usia 20 hingga 30 tahun Tindihan atau sleep paralysis mengalami beberapa fase diantaranya intruder Dalam fase ini ada suara kenop pintu terbuka, langkah kaki menyeret, bayangan manusia, atau rasa kehadiran yang mengancam di dalam ruangan Kemudian fase inkubus Dalam fase ini muncul perasaan tertekan di dada, kesulitan bernafas dengan rasa dicekik, atau diserang secara seksual oleh makhluk jahat Individu percaya bahwa mereka akan mati Kemudian fase yang terakhir adalah vestibular motor Perasaan berputar, jatuh, melayang, terbang, melayang di atas tubuh seseorang atau jenis lain dari pengalaman di luar tubuh Lalu bagaimana cara menangani tindihan? Tak ada pengobatan khusus untuk menanganinya Manajemen pengelolaan stres dan menjaga jadwal tidur agar teratur bisa mengurangi kemungkinan tersebut Selain itu juga bisa melakukan langkah-langkah berikut Yang pertama adalah mengelola depresi atau gangguan kecemasan apapun Mengurangi asupan stimulan, berlatih meditasi atau doa biasa, dan tidak tidur telentang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya